Intro Imam baik juri itu Beliau ini pengarah kita baik juri Disitu tertera bagaimana Mana sikhat, mana sikhul umroh Suatu ketika beliau umroh atau haji Dan beliau ini Merasa Ya namanya orang alih Orang alih pasti tidak merasa Bila aku sudah umroh dan haji Sekarang yang praktekkan ilmu Bukan sekedar aku baca Tapi beliau yang pengarangnya Masuk ke dalam masjid Masuk ke dalam masjid Ada anak kecil bilang Apakah perlu Pembimbing Biasanya kalau kita Setiap itu karena pembimbing Ketua rombongan Bahasanya haji Gait Kalau aslinya bahasanya Haji gait Ataupun pembimbing Muta'wif Kalau masyarakat Perlu Muta'wif ya Muta'wif apaan Ini pengarah kita baik juri Walaupun tidak seperti itu Mungkin jawaban penting itu lah Mana tidak perlu Anam zahafan Oke lanjut masuk Subhanallah Subhanallah Apa yang beliau lakukan Beliau itu Masuk ke masjidil haram Solat 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 Masjid Karena ingat hati Masjid 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 Tawaf Masjid 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 Tawaf padahal di dalam kitab kia disebutkan ketika masuk masjid ini haram, selama masih bisa tawaf tidak perlu tawaf, di tawaf, ya itu tawaf sama dengan khutbah, khutbah itu yang afghol baik itu khutbah it ataupun khutbah jumlahnya afghol tidak perlu tawaf seperti Ustah tadi, langsung duduk di ruangan kayak gitu tidak langsung masuk, ya itu menghadirinya tawaf masjid yang sudah seperti itu yang sudah seperti yang awal mendatangi masjid adalah selain nimab dan khutbah, ada pun khutbah jangan terakhir setelah masuk adan dan naik jembat langsung yang afghol seperti itu baik dong, akhirnya masuk setelah tawaf masjid ditegur sama anak kecil mas, kenapa tawaf masjid? bagiannya kan masjid, hormat masjid dong anda naik masjid, tawaf masjidnya disini bukan sholat yang seperti itu menyebabkan sebab apa? akhirnya merasa, ya penarang kitab Bukan sombong ya, kalian manjar gitu ya